Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soleh soleha Bertemu lagi dengan Pak Irfan Di pembelajaran fikir Kali ini pada hari Rabu tanggal 6 Oktober Tahun 2021 Kita masuk di pertemuan ke-12 Bagaimana kabarnya soleh soleha Sehat semuanya ya Amin amin ya rabbalan amin Pada pertemuan kali ini Kita masih membahas tentang Dual beli ya Mari kita awali Pembelajaran kita pada pagi hari ini Dengan membaca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Untuk materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini Ada 4 ya Yang pertama kita akan belajar tentang rukun jual beli Kemudian syarat sah jual beli Kemudian yang ketiga ada hikmah jual beli Yang terakhir adalah macam-macam ria Tujuan pembelajarannya apa Yang pertama Diharapkan setelah soleh soleha menyaksikan video pembelajaran kali ini Diharapkan mampu mengetahui rukun jual beli Kemudian dapat menyebutkan syarat sah jual beli Yang ketiga dapat menyebutkan Hikmah jual beli Dan yang terakhir soleh soleha itu Diharapkan mampu menjelaskan Macam-macam ria Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Kita masuk ke yang pertama Ada rukun jual beli Rukun Rukun itu apa Rukun itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi Dalam sebuah ibadah ataupun kegiatan Namanya rukun Yang pertama Rukun jual beli itu harus ada penjual dan pembeli Pasti Yang namanya kegiatan jual beli Atau muamalah jual beli itu Harus ada penjual dan pembelinya Kalau tidak ada salah satunya Ya tidak mungkin terlaksana Yang namanya jual beli Ya Kemudian Yang kedua itu harus ada barang yang dijual Setelah ada penjual dan pembeli Ya harus ada Apa yang akan dijual beli Ya Makanya Itu termasuk rukun Kemudian yang ketiga harus Ada alat tukar yang sah Dalam hal ini Uang ya Kalau di Indonesia apa Berarti rupi Rupiah Kemudian Rukun yang keempat itu adalah Ijab dan kobul Ijab itu apa Ijab itu adalah Perkataan penjual dalam menawarkan barang Kalau kobul Perkataan pembeli dalam Menerima jual beli Contoh misalkan Ini saya menjual buku Buku tulis Harganya Rp5.000 Itu namanya Ijab Kobul Berarti Oke saya beli ya Buku kamu ya Saya beli satu Harganya Rp5.000 Nah itu namanya Kobul Ya Paham ya Ini tentang rukun jual beli Kemudian Selanjutnya ada Sarat sah jual beli Jual beli dikatakan sah itu harus memenuhi ini Yang pertama Sarat bagi penjual dan pembeli Yang pertama harus berakal sehat Yang menjual maupun yang membeli itu harus berakal Berakal sehat Kalau tidak sehat Kalau orang gila masa melaksanakan jual beli Nanti jadi gak sah Kenapa? Karena Bisa tertipu Ya Karena kan gak tahu Makanya gak boleh Harus berakal Lihat Kemudian Kemauan sendiri Jual beli juga harus Kemauan sendiri Jangan menjual karena terpaksa Membeli karena terpaksa Misalkan diancam Itu tidak boleh Jual beli harus kemauan sendiri Nah ini beli Beli nih buku saya nih Kalau gak awas Nah itu tidak Tidak boleh Harus kemauan Kemauan sendiri Kemudian Sarat bagi penjual dan pembeli selanjutnya adalah Harus sudah balik Atau dewasa Ya gak boleh Kalau belum dewasa Ditakutkan nanti Seperti itu Terus dewasa Kemudian sarat barang yang dijual Yang pertama harus suci Kalau barang-barang yang najis Ya tidak boleh diperjual beli Ya harus suci Kemudian Memiliki manfaat Ya Kemudian Milik penjual Barangnya milik sendiri Jangan sampai milik Milik orang lain Apalagi tanpa seizinnya Ya Kemudian Dapat diserah terimakan Dapat diserah terimakan Ini jelas Misalkan jual beli buku Ini bukunya Saya kasih Jelas Kemudian jelas juga Ya Barangnya jelas Bukunya warna ini Jangan kalian menjual buku Masih dalam bentuk bahan Mentah Ya atau misalkan Jual beli yang tidak boleh Karena Belum jelas Jual beli kambing Tapi masih dalam Pandunan Ya tidak boleh Kemudian Ijab dan Ijab dan kubul Ijab dan kubul bagaimana Saratnya Harus kubul sesuai dengan Ijabnya Ya Kalau tadi Barangnya Bukunya dijual 5 ribu Ya kubulnya Oke saya beli ya Bukunya Dijual 5 ribu Ya Kemudian ada Kesepakatan Antara Ijab dan kubul Kemudian Akat Tidak digaitkan Dengan yang lain Tidak boleh Akat Tidak boleh digaitkan Dengan yang lain Misalkan Oke Saya beli buku kamu ya Tapi nanti Kalau saya Nemu uang Di jalan Baru saya beli Ya tidak boleh Ya Tidak boleh Berselang lama Ya Akatnya kapan Apa Ijabnya kapan Kubulnya nanti Setelah beberapa tahun Ya tidak boleh Ya Terus Sarat sah Jual beli Kemudian Hikmah jual beli Yang pertama Hikmahnya itu Mendapat karunia Allah Namanya Karunia itu kan Anugerah Ya Bisa mendapatkan Keuntungan Kemudian Mendapatkan Teman Kemudian bisa Mendapatkan Apa lagi Mendapatkan Pengalaman Banyak Ya Kemudian Menjauhi Riba Karena Riba Dilarang Sedangkan jual beli Itu Diboleh Nah Kemarin sudah ada Ya Wa Wa Allah itu Menghalalkan jual beli Dan Mengharamkan Riba Ya Kemudian Menjaga Kehalalan Rizki Ya Karena Yang namanya Jual beli Itu kan Apa Ketika mendapat Keuntungan Itu kan Halal Ya Jadi Kita Menjaga Untuk Mengonsumsi Halal Ya Dari Rizki Kita Yang Halal Kemudian Yang keempat Hikmah jual beli Adalah Menegakkan Keadilan Dan Keseimbangan Ekonomi Ya Dengan Adanya jual beli Kan orang yang Istilahnya Ekonominya Lemah Menjual Kan dibeli Oleh Orang-orang Yang kaya Jadi Bisa Mendapatkan Keuntungan Bagi Orang yang Ekonominya Kurang Mampu Jadi nanti Akan Terjadi Keseimbangan Teknologi Ya Jadi merata Kemudian Hiar Ya Macam-macam Hiar Yang pertama Hiar itu Apa Hiar itu Kalau secara bahasa Artinya Memilih Yang terbaik Ya Memilih Yang ter Yang terbaik Kalau secara istilah Hiar adalah Hak memilih Bagi penjual Dan pembeli Untuk Melanjutkan Jual beli Atau Membatalkannya Ya Jadi Hiar itu Dibolehkan Dalam Islam Ya Jadi Mau dilanjutkan Apa tidak Jual belinya Itu Dibolehkan Dalam Islam Ya Nah Macam-macamnya Hiar ada apa Saja Ada tiga Ya Yang pertama Namanya Hiar Majelis Ya Hiar Majelis Itu apa Hiar Majelis Itu Hak Memilih Ya Untuk Membatalkan Atau Melanjutkan Jual beli Selama Masih Di tempat Jual beli Ya Selama Masih Di tempat Jual beli Itu boleh Di pasar Kamu mau beli Baju Sudah Mau beli Ya Sudah Dibeli Tapi Ah Enggak jadi Itu dibolehkan Misalkan Enggak jadi Selama Masih Di tempat Jual beli Itu namanya Hiar Majelis Kemudian Hiar syarat Hiar syarat Juga dibolehkan Artinya Hiar syarat Itu Boleh Memilih Melanjutkan Atau Membatalkan Jual beli Dengan syarat Tertentu Oh Misalkan Pak Irvan Mau beli Baju Buat anak Pak Irvan Tapi ketika Beli Saya beli Tapi Nanti Misalkan Anak saya Enggak pas Ukurannya Atau Anak saya Enggak suka Nanti saya Kembalikan Ya Itu namanya Hiar syarat Bersarat Saya jadi Jual beli Kalau Anak saya Suka Kalau Ukurannya Pas Itu namanya Hiar syarat Ya Kemudian Ada Hiar air Ya Hiar air Itu Boleh memilih Melanjutkan Atau Membatalkan Jual beli Karena Ada kerusakan Pada barang Yang tidak Kelihatan Pada saat Tadi Pak Irvan Membeli Baju Buat Anak Pak Irvan Tahu-tahu Ya Ketika Di lokasi Atau Di tempat Jual beli Tidak kelihatan Ada yang rusak Eh Ternyata Ketika Sampai Di rumah Anak Pak Irvan Suka Eh Tapi Ternyata Ada bagian Baju Yang Robek Atau Yang Bolo Ya Nah Itu Boleh Kita Kembalikan Atau Membatalkan Jual beli Ya Itu Namanya Hiar Aib Karena Ada kerusakan Pada barang Ya Itu Kita Boleh Melanjutkan Atau Membatalkan Jual beli Ya Hiar ada Tiga ini Paham semuanya Ya Insya Allah Paham semuanya Oke Terima kasih Pembelajaran Kita Pada Bagi hari ini Tangan lupa Sebelum Pak Irvan Akhiri Pak Irvan Berpesan Untuk Kalian Selalu Melaksanakan Sholat Timah Waktu Kemudian Selalu Menjaga Kesehatan Rajin Belajar Dan Berusahalah Kalian Untuk menjadi Kebahagiaan Bagi Orang Kalian Ya Ada Apa Yang Kurang Paham Bisa Ditanyakan Atau Bisa Dilihat Di Ringkasan Maupun Buka Paketnya Ya Karena Pak Irvan Tidak Sampaikan Semuanya Kalau Disampaikan Semuanya Nanti Bisa Lama Fadul Bisa Kalian Dilihat Di Buka Paket Ataupun Di Ringkasan Mari Mari Kita Akhiri Pembelajaran Kita Pada Pagi Hari Dengan Membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Kurang Dan Lebihnya Pak Irvan Maaf Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh